Halo rekan-rekan, berjumpa kembali bersama saya di channel Tukang Jadi-Jadian Di kesempatan video kali ini saya akan menunjukkan cara menutup sambungan antara atap kanopi bajaringan dengan bagian tembok Sehingga tidak terjadi rembes seperti ini ya rekan-rekan ya saat hujan turun Ini rembes banget di sepanjang tembok ini aliran dari bagian sambungan atas antara atap kanopi dan bagian temboknya Untuk bahan-bahan yang akan kita gunakan kali ini yang pertama adalah lakban anti bocor seperti ini ya rekan-rekan ya Ini lebarnya 2 inch modelnya seperti ini ya ini hanya seperti lakban biasa tapi ini modelnya tebal untuk lemnya Kemudian saya menggunakan fiber mesh seperti ini Dan yang terakhir saya menggunakan cat pelapis anti bocor untuk mereknya tergantung rekan-rekan mau pakai yang mana banyak di pasaran Oke kita akan mulai saja ya rekan-rekan ya Saya akan mau naik dulu ke atas atap kanopi bajaringan Nah seperti ini rekan-rekan ya untuk lokasinya antara sambungan dari atap sepandek kanopi dan tembok Ini modelnya seperti ini jadi air masih bisa meresap dari bagian sambungannya Kita akan kerjakan di bagian sambungan ini Yang pertama ini untuk bagian tekukan disini akan saya potong dulu Ini tekukannya lumayan dalam sehingga nanti supaya lebih mudah ya pengerjaannya ini kita rapatkan ke temboknya Seperti ini Oke kalau sudah sudah rapat seperti ini berarti siap untuk kita kerjakan Yang pertama kita akan pasang dulu untuk lakban anti bocornya Seperti ini kita tarik dulu ya untuk lakbannya Seperti ini kita ambil secukupnya dulu rekan-rekan ya Kita potong menggunakan gunting kemudian kita buka penutup bagian belakangnya yang warna abu-abu ini Tinggal kita tarik Kemudian langsung kita tempel saja di bagian tembok atau sambungan antara atap sepandek dan temboknya Kemudian kita tarik sisanya Kemudian kita tinggal rapatkan di bagian tekukan disini Kita belokkan dulu supaya nanti bisa benar-benar rapat di bagian sambungannya Oke setelah sudah menempel seperti ini kita tekan-tekan ya rekan-rekan ya Untuk bagian lakbannya ini Kita tekan-tekan supaya menempel dengan erat Kemudian ini kita lanjutkan untuk menempel bidang selanjutnya Jadi nanti ini untuk menempelnya 50% nempel di atap 50% nempel di bagian temboknya Jadi nanti benar-benar seimbang sambungannya antara bagian tembok dan bagian atapnya Oke kita lanjutkan ya rekan-rekan ya sampai selesai Jadi ini kita tempelkan dulu kemudian kita tekan-tekan sampai benar-benar nempel dengan erat di bagian tembok dan bagian atapnya Oke kita lanjutkan seperti ini Mungkin rekan-rekan yang mau membeli lakban anti bocor seperti ini bisa dibeli di toko online ya rekan-rekan ya Mungkin di beberapa toko bangunan juga ada Kemudian untuk bagian ujung ini sudah selesai Kita langsung potong menggunakan gunting saja Kemudian kita rapatkan di bagian ujungnya Kita tekan-tekan di bagian yang belum selesai Nah seperti ini rekan-rekan ya sudah terpasang semuanya Sudah rapi posisinya 50 banding 50 antara atap spandek dan bagian temboknya Sekarang kita siapkan cat pelapis anti bocornya rekan-rekan ya Seperti ini kita buka tutupnya dan kita aduk dulu ya supaya tercampur untuk cat pelapis anti bocornya Kemudian kita siapkan masking tape seperti ini ya rekan-rekan ya atau solasi kertas yang kecil aja yang setengahin Kemudian kita tempel di bagian temboknya supaya nanti catnya bisa rapi Cat pelapisnya bisa rapi dan tidak berantakan kemana-mana Ini kita pakai masking tape ya Untuk jarak masking tape-nya dengan bagian lakbannya sekitar 2 cm saja Selanjutnya kita siapkan fiber mesh seperti ini Sebelumnya kita lapisi dulu ya rekan-rekan ya Untuk bagian sambungannya ini antara bagian lakban dan bagian temboknya Ini yang paling penting kita aplikasikan cat pelapis anti bocornya Saran saya untuk cat pelapis anti bocor ini jangan ditambah dengan air ya Jadi memang langsung saja kita aplikasikan tanpa tambahan air Jadi nanti bisa maksimal Setelah selesai kita langsung tempelkan fiber mesh ini ya Untuk penempelannya di bagian sambungan antara lakban dan temboknya Seperti ini Jadi nanti kita kasih selisih sekitar 1 cm di bagian tepi Oke kemudian selanjutnya setelah sudah kita tutup bagian fiber meshnya ini Menggunakan cat pelapis anti bocor lagi Kita tinggal lapisi lagi ya Dan seperti tadi ya rekan-rekan ya Kita tidak menggunakan campuran Jadi benar-benar utuh Tidak kita tambah air untuk cat pelapis anti bocornya Supaya hasilnya bisa maksimal menutup dari bagian sambungannya Karena akan semakin tebal akan semakin bagus untuk menutup dari celah-celah rembesan air Oke kita lengkapi dulu ya rekan-rekan ya Untuk proses pelapisan yang pertama ini Kita lapisi dari bagian bawah sampai bagian atas Kemudian kita tempelkan untuk fiber meshnya Ya sampai di bagian atas kita tempelkan dulu seperti ini Kemudian tinggal kita tutup menggunakan cat pelapis anti bocornya lagi Ini proses ini kita lakukan terus menerus sampai di ujung bagian atas ya rekan-rekan ya Supaya nanti benar-benar bisa bagus untuk hasilnya Dan cara ini bisa kita gunakan juga tidak hanya untuk atap sepandek Bisa kita gunakan di atap genteng tanah ataupun genteng pasir model biasa Oke seperti ini rekan-rekan ya kita selesaikan dulu Ini sudah sampai di bagian ujung atas Kita cat dulu kemudian kita lapisi dengan fiber mesh seperti proses yang awal tadi Kita selesaikan semua bagian yang akan kita sambung Oke rekan-rekan tinggal kita ratakan saja untuk bagian bawahnya Oke dan hasilnya seperti ini rekan-rekan ya Untuk proses yang kedua sudah selesai Kita tunggu dulu ini untuk catnya agak kering sedikit Oke rekan-rekan ya ini sudah kering sentuh untuk catnya Tapi belum terlalu kering juga tapi sudah kering sentuh Jadi kita akan selesaikan atau kita akan lapisi lagi Menggunakan cat lapis anti bocor untuk lapis kedua Jadi memang kita tidak terlalu menghemat ya rekan-rekan ini ya Supaya memang hasilnya nanti bisa maksimal Kita kasih dua lapis setelah kita pasang fiber meshnya Jadi kalau total lapisannya sih ada tiga ya ini ya Oke rekan-rekan sudah selesai untuk lapis terakhir Sekarang langsung kita lepas untuk masking tape-nya ya Jangan nunggu kering banget supaya nanti tidak ikut lepas dari cat lapis anti bocornya Jadi setelah selesai lapis ketiga Langsung saja kita tarik atau kita lepas dari masking tape-nya Nah seperti ini rekan-rekan sudah selesai untuk proses penutupan celah pada bagian sambungan antara atap spandek kanopi ini dengan bagian tembok samping rumah Dan ini sudah kering dan hasilnya menurut saya sudah maksimal dan ini sudah tidak rembes lagi untuk airnya dari bagian sambungan atap ini Jadi sudah benar-benar oke sudah benar-benar maksimal Nanti kalau pas hujan lagi sudah tidak rembes untuk airnya Dan ini juga sudah rapi untuk hasilnya Di bagian bawah ciri konopi ini bagian sisi tepinya sudah aman Dari rembesan air Terima kasih buat rekan-rekan yang sudah menonton video ini semoga dapat bermanfaat Jangan lupa yang belum subscribe di klik dulu tombol subscribe-nya Yang suka dengan video ini silahkan klik like Yang tidak suka mau dislike juga tidak apa-apa Sampai berjumpa di video selanjutnya dari channel Tukang Jari Jadian Terima kasih dan tetap semangat Terima kasih telah menonton